Kemenangan tim putra UPI juga diikuti oleh tim putri mereka. Tim putri UPI yang juga juara bertahan 5 musim lalu tidak menemui kesulitan berarti saat melawan STKEIP Pasundan. Ya sementara itu tim putri Universitas Komputer Indonesia juga berhasil menang di hari pertama 5 cabang bulu tangkis. Juara bertahan bulu tangkis putri Liga Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia memperlihatkan bahwa mereka mampu mempertahankan gelar yang mereka menangkan musim lalu. Dalam pertandingan lawan STKEIP Pasundan, UPI menang dengan skor 4-1. UPI sudah memastikan kemenangan mereka lewat tiga partai pertama. Pemain tunggal UPI, Intan Ayu Ningtias berhasil membuat UPI unggul 1-0. Kemenangan Intan diikuti oleh Ganda Nuan Sagiva dan Nadia Rahmawati serta trio Neneng Aldila, Agitania Widya Kusuma dan Astrid Jain. STKEIP Pas membuka peluang untuk memperbaiki perolehan poin mereka saat tunggal mereka Desi Nidia Amelia meraih kemenangan. Namun kemenangan ini tidak bisa diulangi STKEIP Pas. Ganda Neneng Aldila dan Agitania Widya Kusuma kembali menang di Ganda Putri. UPI pun akhirnya menang dengan skor 4-1 atas STKEIP Pas. Skor kemenangan 4-1 juga didapat oleh Universitas Komputer Indonesia saat mereka menang atas Institut Teknologi Bandung. UNICOM berada di ujung kemenangan setelah memenangkan dua partai pertama. UNICOM menang di Tunggal Putri dan Ganda Putri pertama lewat Dili Suci Sela dan pasangan Dewi Mirawati dan Kurnia Anissa. UNICOM pun unggul 2-0 dan hanya butuh satu pertandingan lagi untuk memastikan kemenangan mereka atas ITB. Kemenangan UNICOM tertunda saat trio ITB mengalahkan UNICOM. Tapi sayangnya kemenangan ITB ini tidak bisa membuat mereka memenangkan partai ini. UNICOM kembali menang di Tunggal dan Ganda kedua lewat Dewi Mirawati serta pasangan Vicia Damayanti dan Dili Suci Sela. Kemenangan ini pun membuat UNICOM menang 4-1. Terima kasih telah menonton!